What's up guys school fans, welcome back to Time Out Dengan score 130-127 Chicago Bulls lagi apes banget menurut gue 3 game terakhir mereka kalanya tipis-tipis banget Dan Zach Levin pun juga apes Di 2 game itu kok gak salah deh Dua-duanya miss untuk mencoba membawa tim yang memenangkan pertandingan Tapi gak apa-apa, Zach Levin masih jago banget menurut gue Dimana hari ini dia mencetak 45 point, 7 rebound, 7 asis Dan 10 dari 16 3 point shotnya Dia tuh nembaknya bener smooth banget ya menurut gue ya Tapi, Zach Levin tahun ini dia memiliki season terbaiknya menurut gue Dalam karir NBA-nya, dimana dia average-nya adalah 27,7 point per game Dan of course, he is shooting 49% from the field Orang kadang-kadang punya persepsi tentang Zach Levin masih salah kali Baik orang mungkin bilang dia, oh dia slasher, oh dia dunker Gak man, I think he is an all-around player Dimana dia tembakannya dari tahun ke tahun semakin bagus aja And he probably has one of the most prettiest jump shot in the NBA sekarang ini So I'm happy, kita tau dia punya banyak masalah dengan cedera juga Hopefully, he will be healthy this season So I'm happy ngeliat progresnya Zach Levin dari tahun ke tahun Dan gue harapkan Bulls ke depannya bisa surround dia dengan pemain-pemain yang bagus Agar at least dia bisa compete for a playoff spot Walaupun kita tau sekarang Bulls punya pemain muda yang bagus-bagus Seperti Wendell Carter Jr., Kobe White, Patrick Williams Dan juga nanti kalau Laurie Markkinen bisa kembali Menurut gue timnya udah cukup solid Tapi kayak masih butuh sosok pemain veteran ya Disitu yang bisa ngatur pemain-pemain muda ini Tapi gue harapkan sih kedepannya Zach Levin akan punya kesempatan untuk bisa compete for a playoff spot with the Chicago Bulls Karena sayang banget menurut gue skill level ini tuh sangat elit sekali di NBA Dan Bulls sekarang ini rekornya adalah 4 kali menang dan juga 7 kali kalah Karena kita pindah ke Clippers gue dimana ada Kawhi Leonard yang hari ini dicetak 35 poin dan 7 dari 9 3 poin shotnya Di kuantar ketiga sih battlenya gila banget ya Kawhi 21 poin lalu juga Zach Levin 15 poin Kayaknya kalau Zach Levin 3 poin Kawhi selalu punya jawabannya Tapi kalau gue liat dari playnya Los Angeles Clippers tadi Dia itu kayaknya selalu membebaskan Kawhi itu di top of the key Dimana kalau gue liat tadi seinget gue adalah dia 3 kali 3 poin dari spot yang sama Dan playnya juga mirip-mirip dari tie-an lu Dan gue gak pernah inget loh Kawhi bisa nembak 3 poin sebanyak ini Ini kayak karir high juga 7 kali 3 poin untuk Kawhi kalo gue gak salah Tapi menarik ya kalo Kawhi bisa stabil ataupun juga konsisten dengan 3 poin shotnya Dia akan makin ngeri nih Apalagi dia copot matchnya nih Jangan-jangan matchnya agak ganggu dia main Tapi yang pasti Kawhi hari ini juga mencetak 10 ribu poin untuk karirnya dia So congratulations untuk Kawhi Leonard Dan triknya untuk Clippers bisa menang pertanyaan kali ini adalah Mereka gak punya keunggulan 20 poin di first half Menurut gue itu adalah kunci utamanya But I'm happy Clippers back on track But next kita ngomongin tentang tetangganya Yaitu Los Angeles Lakers yang hari ini berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan score 120-102 Itu bermainnya tadi dikandangi Houston Rockets AD let the way dengan 27 poin Tapi jelas kita harus ngomongin tentang talent Horton Tucker yang mencetak 17 poin hari ini Men, gue berharap dia ke depannya sih bisa menang pertanyaan menit lebih banyak Dan juga bisa lebih dipercaya oleh Frank Vogel Karena menurut gue dia tuh jauh banget sih Dia tough banget, kuat banget ngedrive-nya Lalu dia punya quick hands Kalau kalian lihat tadi defense-nya dia hari ini Wah menyulitkan Harden Lalu juga Eric Gordon Itu bener-bener menurut gue nilai plus untuk talent Horton Tucker Hari ini dia 4 steals Lalu juga tadi dia main bareng sama Alex Caruso Gila fun banget menurut gue nonton Alex Caruso Main defense sama talent Horton Tucker juga Itu guard bener-bener eksplosif banget untuk Lakers Tadi ada satu play dimana talent Horton Tucker Deflect bolanya Eric Gordon ya kalo gak salah Lalu Alex Caruso ngedive buat save the ball Enden dioper ke talent Horton Tucker Lalu langsung di slam dunk Itu menurut gue adalah momennya indah banget untuk pemain-pemain mudanya Los Angeles Lakers Jadi gue expect ke depannya Talent Horton Tucker akan main lebih banyak nih Karena dia hari ini main hanya 21 menit Kayaknya bisa tuh dia mungkin bermain di belakangnya Ataupun jadi 7 men ya setelah Montre Serral Mungkin setelah itu talent Horton Tucker yang bisa check-in sebagai pemain dari benchnya Los Angeles Lakers All around he's a good player, footworknya juga bagus Terus pinternya he's a very smart player juga Jadi ini cocok banget And it's a steal for Los Angeles Lakers for sure Dan hari ini jelas ada sedikit tensi antara Markyff Morris dan juga The Marcus Cousins Itu tadi menarik banget Kau masalah tadi Markyff tuh lagi nabrak si Jason Tate ya Lalu sedikit ada temen pembelaan The Marcus Cousins Dorong dikit dikasih body check dikit Tapi setelah itu Markyff marah langsung ditabrak abis itu Wah itu seru banget sih menurut gue Dua pemain yang memang memiliki emosi tinggi sekali Dan Lakers dan Houston Rockets juga mungkin bisa jadi rivalry Mungkin kedepannya But eh Tadi Markyff Morris gila sih Markyff Morris naruf nafsi banget dia tadi nabrak si The Marcus Cousins Dia ejected Lalu juga gak lama setelah itu The Marcus Cousins juga ejected gara-gara Dia tadi flagrant two foul Mukul mukanya Lebron gila tuh lumayan terlek sih Tapi I think he deserve to be ejected The Marcus Cousins baru main lagi tapi udah sering juga ejected seasonnya udah dua kali sih inget gue So he has to control his temper sih menurut gue Itu dari pertandingan antara Lakers melawan Houston Sekarang kita akan pindah ke OKC Thunder Yang berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan score 129 Dan 116 OKC Thunder memasuki game kali ini Mereka adalah tim yang memiliki worst offensive points Tapi mereka hari ini bisa mencetak 129 points melawan Nets Serta 66 points inside the paint area Yikes Defense nya Defense nya Nets sih masih parah banget sih menurut gue Memain mudanya OKC seperti biasa Step up semua Dimana ada Shai Gilgis Alexander Yang mencetak 31 points dan juga 7 asis Tapi bintangnya menurut gue hari ini adalah Hamidou Diallo Dua game terakhir He has been really good Dimana dia hari ini mencetak 25 points dalam 20 menit Dan serta defense nya luar biasa juga Dimana dia mencetak 4 steals juga Kalau gak salah hari ini So OKC Thunder Diam-diam tidak tanking sama sekali But they are playing really good Kita tau Sam Presti biasa Biasanya cuma Chris Paul ada senior ini Gak apa-apa ada Al Horford Ada Siapa lagi satu lagi Ada George Hill But Those 2 veterans juga bisa Nge-lead tim ini Dengan Bisa apa ya Semangati pemain-pemain mudanya Dan juga memberikan kepercaya diri kepada pemain-pemain mudanya tersebut Dan mereka Actually playing really good basketball season kali ini And sekarang kita pindah ke Brooklyn Nets Dimana ada Bruce Brown yang menurut gue harus dimainkan lebih banyak Karena kita tau Bruce Brown itu sempet jadi starting line up ya Beberapa game yang lalu Karena Kyrie gak main Kyrie masih belum main juga di game kali ini Tapi sedikit berbeda Memang starting line up ya Steve Nash Kembali Joe Harris di starting line up Hari ini Tapi menurut gue Kalo ada Bruce Brown di starting line up ya Nets Mereka main defense lebih bagus Karena kayaknya Bruce Brown adalah the best perimeter defender yang dimiliki oleh Brooklyn Nets Jadi kedepannya gue penasaran apakah Nash akan coba kembali memasukkan Bruce Brown Menurut kalian gimana? Menurut kalian bagaimana caranya biar Nets defensenya bagus? Gue tunggu jawaban kalian di comment section di bawah Hari ini Kevin Durant kembali lagi bermain Kita tau dia baru saja menjalankan protokol kesehatan NBA Dan kembali dia mendominasi dengan 36 poin dan 11 ribuan Tapi masih belum cukup untuk membawa tim yang memenangkan game hari ini Next ada game yang baru aja selesai yaitu Antara Golden State Warriors dengan Thornton Raptors Dimana Golden State Warriors berhasil survive dengan kemenangan 106-105 Agak dramatis try-trynya Gue cuma nonton dikit doang tadi pertandingan ini gak terlalu ngikutin banget Karena awal-awal jauh banget poinnya Tadi ada orang nge-tweet bilang bahwa This game went from garbage time basketball to game 7 real quick Dimana kita tau tiba-tiba setelah 17 poin leadnya Warriors hilang Game ini jadi seru banget dan juga sangat tensi menurut gue ya Dimana Pascal Siakam sayang sekali tadi gagal memasukkan tembakannya At the buzzer dia tadi muter-muter gue gak tau dia apa yang ngespin Dan bolanya ikutan ngespin juga akhirnya keluar juga Tapi hari ini Damien Lee sih hit a couple of big free throws For Golden State Warriors at the end But what about them defense by Andrew Wiggins Andrew Wiggins defense-nya tahun ini sih gokil banget menurut gue Dimana hari ini dia melakukan 4 block shot Ini kalo gak salah tied for his career high And of course Steph Curry hari ini struggling banget Steph Curry 2 dari 16 tadi tembakannya Dan juga hanya 1 dari 10 3 point shot yang masuk Hari ini dia selesai dengan 11 point Setelah sebelumnya itu dia mencetak 143 point dalam 4 pertandingan terakhirnya dia So Steph lagi agak bau tapi gak apa-apa mungkin next game nanti dia akan jago lagi sih menurut gue Terakhir ada beberapa game terakhir lagi yang belum gue sebutkan Terakhir ada Utah Jazz yang berhasil menang 96-86 atas Detroit Pistons Lalu ada Denver Nuggets yang menang 114-89 atas New York Knicks And of course terakhir ada Timberwolf yang mengalahkan Stantonius first dengan skor 96-88 Ada beberapa berita yang gue ingin share kepada kalian Yang pertama adalah Boston lawan Miami Heat hari ini di postpone Ini cukup menarik dan membuat Joel Embiid agak bete Tadi langsung ngetweet ya Kenapa game kita gak di postpone hanya game yang mereka yang di postpone Jadi kalau gak salah Miami Heat itu gak punya pemain 8 biji kayaknya Gak punya pemain sesuai minimal dari NBA yang bisa aktif Jadi itu kenapa gamenya di postpone Padahal kalau gue liat coachnya Celtics yaitu Bryce Stevens Udah ada di lapangan, udah nyampe dan beberapa pemain Celtics pun sudah melakukan pemanasan Jadi ini seperti yang kita ngomongin kemarin itu di edisi timeout bahwa Gue gak akan kaget memang kalau ada beberapa game akan di postpone Karena ini ratenya lumayan cepet banget nih Banyak pemain yang harus menjalankan health protocolsnya NBA Celtics pun juga banyak Tapi kayaknya dia masih punya 8 pemain at least Dimana kita tau ada Jalen Brown, Jason Tatum, Robert Williams, Tristan Thompson Gue probably miss a couple more Tapi Celtics pun juga tadi harusnya under man banget Dan ini kita belum tau nih kapan di reschedule nanti sama NBA Lalu yang berikutnya ada berita sedikit sedih dari Washington Wizards Dimana centernya mereka Thomas Bryant mengalami ACL injury Ini sangat disaingkan sekali Padahal Thomas Bryant is having a great season Dimana dia menjadi center utamanya untuk Washington Wizards Dan kemarin cukup baru main 2 menit doang Akhirnya dia terkena cedera Terus sangat disaingkan sekali Dan Washington Wizards pun kita tau ini having a long season So we will see apakah mereka bisa survive Cederanya Thomas Bryant atau tidak Prediksi kemarin nih Hari ini 2-0 Wihila Kembali setelah kemarin 0-2 Hari ini bisa bounce back 2-0 Nuggets minus 5,5 Dan juga Timberwolf plus 5 Hari ini tembus semua Besok ada 8 game Kok gak salah Game nya tapi kebanyakan aduh agak sulit ditebak ya Jadi gue akan memilih 2 underdog besok ini Yang pertama ada Sacramento Kings Sacramento Kings ini plus 4,5 Melawan Indiana Pacers Pacers gue gak tau sih kemarin abis kalah sama Phoenix Suns Menurut gue juga Sacramento Kings abis kalah 3 kali Kayaknya Sacramento Kings kalo gak menang At least bisa cover lah Dengan poin 4,5 ini Lalu ada New York Knicks plus 4,5 Melawan Charlotte Hornets Charlotte Hornets has been on a roll I think it's time for them untuk main jelek Dikit besok ini Jadi gue expect New York Knicks juga bisa memenangkan pertandingan besok So time out geng Itu dulu videonya Besok akhirnya Koro Ki akan balik Gue akan balik ke Jakarta besok ini Jadi doakan saja Sampai disana dengan selamat Time out besok akan gue buat saat sedang transit Di airport Jepang Jadi ditunggu saja besok ini So thank you so much time out geng Seperti biasa yang sudah support untuk menonton time out setiap harinya I really appreciate it Minta feedback Mungkin kalo kalian punya feedback tentang time out Gue juga pengen denger Misalkan gue harus ngomong yang lebih pelan Harus lebih santai Gue lagi pengen coba Gayanya adalah dengan Seperti ngobrol dengan temen Seperti pengen seperti itu Jadi tapi gue tunggu feedback kalian tentang time out Kalo kalian punya gue pengen baca semua So thank you so much time out geng Yang sudah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you so much watching I'll see you guys tomorrow Peace 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 I'm